Kapal militan Houthi Yaman telah menargetkan penyerangan kepada kapal-kapal di Laut Merah. Informasi tersebut berasal dari sumber militer Yaman kepada media Al-Jazeera. Arapun kata sumber militer Yaman kepada Al-Jazeera pada selasa 9 Januari 2024, kelompok Houthi Yaman Ansarullah menargetkan sebuah kapal di Laut Merah. Sebelumnya, pada selasa 9 Januari 2024, Organisasi Operasi Perdagangan Maritim Inggris menerima laporan adanya insiden di Laut Merah sekitar 50 mil laut sebelah barat Hodaidah, Yaman. Diketahui militan Houthi yang didukung Iran di Yaman telah meningkatkan serangan terhadap kapal komersial di Laut Merah sebagai protes terhadap perang Israel di Gaza. Berbagai perusahaan pelayaran telah menghentikan operasinya dan malah melakukan perjalanan lebih jauh mengelilingi Afrika. Kelompok Houthi telah bersumpah untuk terus melakukan serangan sampai Israel menghentikan konflik di Gaza. Mereka juga memperingatkan bahwa akan menyerang kapal perang Amerika Serikat jika kelompok milisi itu menjadi sasarannya. Bahkan milisi Houthi juga melancarkan serangan terbesar hingga saat ini terhadap kapal dagang di Laut Merah. Pada selasa 9 Januari 2024, Pasukan Amerika Serikat dan Koalisi di bawah Operasi Prosperity Guardian merespons di Laut Merah Atas apa yang menurut para pejabat Amerika adalah serangan terbesar hingga saat ini terhadap kapal dagang oleh Houthi yang didukung Iran. Seorang pejabat senior Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan telah mengetahui laporan insiden di Laut Merah. Adapun serangan telah dilaporkan di setidaknya dua lokasi yakni Baradayah Moga, Yaman dan Hodeidah, Yaman. Sekitar 50 kapal dagang berada di daerah tersebut pada saat serangan terjadi. Para kru melaporkan serangan dari tembakan roket serta drone bersenjata. Pada selasa malam 9 Januari 2024, belum ada kapal yang dilaporkan mengalami kerusakan akibat serangan tersebut. Sankom melaporkan sebuah drone aerial tak berawak yang diluncurkan oleh Houthi, ditembak jatuh oleh ASS Labung atau DDG-59 pada 6 Januari 2024. Perusahaan Keamanan Maritim Global, Ambrie, melaporkan bahwa kapal perang koalisi bergerak dengan kecepatan maksimum. Ambrie juga melaporkan bahwa awak kapal tanker melihat suar atau jejak rudal di perairan lepas pantai Moga. Seorang awak kapal curah melaporkan melihat 3 kapal kecil dan mengatakan 2 rudal ditembakkan dari arah kapal tersebut. Mereka juga dilaporkan melihat drone terbang di depan kapal.